Ya Allah ya Rudi, jika suatu saat nanti aku jaduh cinta, jangan biarkan cintaku ini berkurang untukmu hingga membuatku lalai padamu dan sekiranya aku jatuh cinta jatuhkanlah hati ini pada seseorang yang mencintaiku karenamu agar kekuatanku lebih untuk mencintaimu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 halo 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 Waalaikumsalam jadi gini untuk sekarang cek startnya dulu setelah itu kasih lidokin iya iya sebentar lagi saya sampai halo iya nggak kedengeran udah ntar lagi teleponnya ya dari jalan nih dah hai 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 ya apaan sih pak ya ada kejelakaan kayaknya apa ada kejelakaan apa-apa pegang dulu pak nanti ini gini 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 di sini di sini bisa buka mata nggak sudah mendapatkan juga ya kenapa nih ada kejelakaan di depan hai 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 The Ayo, tolong saya pilih UGD sekarang ya, ada korban tak berkelan. Oke, oke, diperas lagi luka. Ayo, Mas! 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 Pak, Pak, Mak! Saya ikut ya! Ayo, Ayo! Sebenarnya! Eh, kemana lagi? Saya mau main ojek! Sudah, saya bayar! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Astaga! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! Ayo, Ayo! 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 Eh, Visya! Lu dari mana aja sih? Ayo! Kenapa? Daerah-daerah gini? Udah, itu ntar aja. Kelasnya gimana? Lu masih bisa ikut nggak? Kelasnya udah keluar dari tadi. Lu, gue teleponin susah banget tuh. Gue teleponin lu baik banget tuh. Liat! Telepon apa? Telepon. Aduh! Kebawa lagi sama dokter yang tadi. Oh, jadi itu beneran dokter ya? Maksudnya? Jadi, tadi gue telepon lu. Terus, dia bilang namanya dokter Alif. Dia dokter bedah syaraf gitu. Sekarang handphone lu dibawa dia di fakultas kedokteran. Masih bisa lupa gue. Lagi enak, belum bisa kelupaan. Sekarang gimana? Nggak mungkin sih gue lupa. Visya! Eh! Ada pak dosen. Loh! Kok kamu berada-ada gitu sih? Iya, kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan? Bukan cerita juga. Bisa? Ntar aja Visya ceritain. Enggak, enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita ke klinik. Eh, Mas Gildan nggak usah. Visya nggak apa-apa. Ya, tapi ini nggak bisa dibiarin. Kita ke klinik. Kamu diperiksa. Siapa tuh ada yang luka, ya? Mas Gildan, Visya nggak apa-apa. Serius? Syukurlah kalau kayak gitu. Ini beneran nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Eh, boleh ngomong bener nggak? Iya. Jadi gini... Kita kan nggak pernah lama. Iya kan? Dan kita udah tersangka dari... Dari Visya 7 tahun, Mas. Oh iya. Bener, bener. 7 tahun pas banget. Waktu itu kan kamu datang dari Masar. Kamu masih kecil banget. Kalo ingat itu lucu banget. Jadi gini... Aku mau nanyain sesuatu yang penting. Penting banget. Dan... Dan jawaban kamu... Sangat berharga buat aku. Karena kamu... Sangat kenal sama aku, Visya. Kalo kamu bilang enggak... Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan pastinya aku benar-benar pusing. Aku hampit. Aku juga akan enggak tahu. Aku gak tahu kau benar-benar. Aku boleh melihat itu. Jatuh. Cincin ini bagus banget. Apakah cincin ini... ...cocok buat... Salus. Risa, Risa, kamu... Kamu gak apa-apa kan? Risa, Risa, kamu gak apa-apa kan? Risa, kamu gak apa-apa kan? Coba-coba kamu liat. Kira-kira Sansa suka gak sama cincin ini? Kira-kira Sansa terima gak sama kamu? Risa, aduh ya ampun. Risa, kamu liat, kamu liat cincin. Kira-kira kalau misalnya saya kasih ke Sansa ini... ...kira-kira Sansa terima gak sama kamu? Please, please, please. Risa, kamu... Bagus. Sekarang Fisya ada kelas ya. Risa, bisa. Bagus kan? Ya udahlah. Atau juga dia bilang bagus. Aduh. Masuk lagi cepat. Eh, santai dong, Siak. Tuh... Siak. Lu ngalih nih, diliatin. Lu nangis kenapa sih? Lu dong, Siak. Lu kan mau skrip sih, Siak. Lu jadi pikirin dia mungu. Ya ampun, Ra. Gua tuh udah move on, Ra. Gua udah usah lupain dia. Tapi move on tuh susah banget, Ra. Tidak. Sedar ya? Terus gimana? Lu pinjam itu deh. Apa? Apa yang lu? Apa yang gue? Apa yang gue? Tidak. Gua pinjam dulu ya. Buat telepon dokter itu. Kenapa? Dia kan semua mau bilang gitu. Lu kenapa? Kenapa yang gitu sih? Enggak, gue gak apa-apa. Yah Kin, lu gak apa-apa. Nggak, gue gak apa-apa. Lu nggak apa-apa kok. Ntar ya. Helo, sebentar lagi melakukan operasi. Mati saja. Ya. Mati saja. Ayuh bukan yang ini yang bunyi. Ya Allah. Udah mati saja. Dari tadi banyak banget yang telepon. Halo. Mbak yang punya handphone ya? Ya. Ini saya Fisya. Saya mau ambil HP saya di ma... Kapan kamu mau ambil handphone kamu? Iya, segera pak. Kamu lagi dimana sih? Saya lagi taekwondo. Pokoknya hari ini juga kamu ambil kembali handphone kamu. Tadi-tadi banyak panggilan telepon. Ganggu banget. Yaudah kalau gitu ngapain bapak angkat? Yaudah sekarang saya minta alamat rumah kamu. Nanti saya antar handphonenya. Bapak mau ngantar ke rumah saya. Bukan saya tapi ojek. Hah? Ojek? Tenang aja nanti ojeknya saya bayar ya. Nih. Wah. Nih orang. Nanti-nanti aja. Senang banget. Semoga semuanya berjalan dengan Ancar ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ini dia pulang adikku. Eh mau kemana sini dulu? Aku mau mandi. Terus mau makan. Ngaper. Sini dulu dong Fi. Mas Jidan udah mau pergi loh. Kenapa? Itu bajunya kenapa lagi kayak gitu? Itu yang aku cerita tadi. Tapi gak apa-apa kok. Ya kan? Fisya. Tadi... Mas Jidan lamar kasal Shia. Oh. Selamat ya. Kamu tau gak? Tadi itu Mas Jidan romantis banget. Epeh cincinnya. Mau ngomong apa tadi Kak? Oh iya. Ehm. Jadi kini. Mas. Kamu aja yang ngomong Mas. Kamu aja yang ngomong. Itu kan ayah kamu. Ehm. Jadi tuh... Kita... Mau ke Makassar besok. Kakak mau minta Abi buat jadi wali. Sekata Umi apa? Umi gak apa-apa, boleh katanya. Sekarang kakak ngabarin kamu, semoga kamu juga gak apa-apa ya. Oh yaudah, kalo Umi gak apa-apa, kenapa aku harus apa-apa? Umi gak apa-apa, kamu tenang aja. Nanti kita bicarain lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh? Pak! Mana Gojeknya? Jadi gini, tadi saya dari rumah. Dari Ojekku susah banget. Dan kebetulan juga memang ada acara di sekitar sini. Makanya saya sekarang hantari handphone kamu dan mastiin juga nyampe ke tangan kamu. Makasih. Corona zaman sekarang, lebih galau kalo kehilangan handphone daripada pacar sendiri. Enggak, saya gak pernah kehilangan pacar. Maksud saya, saya gak punya pacar. Makasih. Enggak Pak, maksud saya tuh. Iya, iya, iya. Saya juga mau minta maaf. Tadi beberapa kali kebuka handphonenya. Seolah sama Persis dan... Ringtone-nya juga sama. Kayaknya saya harus udah mimpi ringtone deh Pak. Misalnya takutnya ntar HP Bapak yang keburu sama saya. Iya. Siapa media? Bismillahirrahmanirrahim. Pak! Anak kecil yang tadi gimana? Alhamdulillah udah sadar dan orang tua dan ibu udah datang. Ayo. Cie. Disamperin sama dokter Alif loh. Masih. Orang cuma balikin HP doang. Alah balikin HP. Kan bisa nyuruh orang. Kamu tau gak dokter Alif itu paling gak suka nyetir? Tuh liat tuh. Pakai bom mobil segala lagi. Dia mana dokter apa sih? Ya ampun adikku. Kamu gak tau dia siapa. Lihat nih. Eh eh mau kemana? Eh eh mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tau. Hari ini kalian semua mengharapkan dokter Gia untuk mengajar. Tapi beliau tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi untuk hari ini aja saya yang akan mengajar kalian semua. Jadi sekarang tolong buka bukunya di bab sebelas. Bukunya kebalik. Oh. Ya. Ya. Bab seblas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Burada sudah apaikul light- trem Goti? Ya. Ya. Baikul serrang. Ya. Ya. Sat tuanya akan diambengi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik, Abi. Masuk. Fisya, Abi kamu kan datang jauh-jauh dari Makassar. Ya kan cuman buat pernikahannya Kak Salsya, Umi. Ya kan anak Abi ada dua. Salsya sama kamu. Umi, Fisya gak bisa. Jangan paksa, Fisya ya. Maafin Fisya ya Umi. Tak, Fisya mau bajar dulu Umi. Amin. 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 Mari kita mulai aja. Bisa mana? Mari kita mulai aja. Umi. Mana ibu kamu, Nailah? Mama... Mama nunggu di hotel Umi. Mama titip salam buat Umi. Okay. Bye. 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 selamat menikmati 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 mansoor israf ya mansoor cepetan selamat menikmati 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 Assalamualaikum maafkan saya Tetap ini adalah permintaan terakhir bagi saya Saya Mengizinkan kamu Untuk menjalankan wasiat adik kamu Silahkan kamu menikah dengan Mia Tapi saya gak bisa Tetap menjadi istri kamu Saya akan bawa Salsya dan Fisya pindah ke Jakarta Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Alhamdulillah baik Kapan main ke Makassar? Belum tahu Fisya Kamu masih ingat dulu Minta Abi antar kamu ke Pantelosari Sudah bagus sekarang Bersih Besok Abi pulang ke Makassar Pak Profesor Aduh Pak Profesor Semua sudah ganti baju Sudah rapi Kenapa Pak Profesor malah Rumpi-rumpi di sini Ayo ganti baju sekarang Ayo ganti baju sekarang Cus Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Astaghfirullahaladzim Hati-hati Pak Profesor Ayo ah Ayo Pak Profesor Ada tiga belas perkawinan Ini yang mesti aku urus Terima kasih Terima kasih Alif Bapak tuh deket sama Abi Maaf maksud saya Bapak deket sama Profesor Busen Iya Sangat deket Kalau gak ada Profesor Aku Belum tentu bisa jadi dokter bedah Iya Pak Iya Pak Pak saya mau pakai ayam Sama pakai bagian Sama bagian Sama bagian Bisa dimulai sekarang Prof Bisa dimulai sekarang Prof Sebentar ya Suster Baik Prof Saya lapor dulu ya Permisi Prof Terima kasih Bisa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bisa 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 Terima kasih Siapa, Vi? Mau jawab siapa, Mi? Astaghfirullahaladzim, kamu kenapa? Ya iyalah kita harus kesana. Masa abikritis kita malah diskusi? Mas, pesen tiket buat empat orang ya. Empat buat siapa? Mas, nanti aku telfon lagi ya. Kamu ngapain sih nyimpan dendam kayak gitu? Dia itu ayah kamu. Engga, engga. Visha enggak mau ikut. Eh. Umi aja bisa maafin Abi. Kenapa kamu enggak? Kata siapa Umi maafin Abi? Kamu enggak ngeliat gimana sikap Umi ke Abi di nikahan kamu? Gimana sikap Umi ke Tante Mia? Kamu harus punya di pihak siapa sih? Di pihak kita atau di pihak sana? Eh bisa enggak kita enggak memihak? Kita itu cuma anaknya, Fi. Kita tuh enggak ngerasain apa yang Umi rasain. Oh yaudah kalau gitu. Kamu kayaknya perlu ngerasain ya gimana rasa ditinggal sama suami. Biar kamu tahu apa yang dirasain Umi. Astagfirullahaladzim Fisha. Astagfirullahaladzim Fisha. Umi berusaha untuk bisa berdamai dengan takdir. Umi berusaha ngebayangin apa yang dirasain Tante Mia. Dia baru kehilangan suami. Tapi karena masyarakat almarhum suaminya. Dia harus menerima suami baru. Dan sebenarnya tak pernah dia minta. Dan bukan hanya sekedar suami baru. Tapi itu adalah kakak iparnya. Dan ayah dari keponakan-keponakannya. A.B. memang bukan suami Umi lagi. Tapi beliau gak pernah berhenti jadi ayah kamu. A.B. 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 saya instruksi untuk transfusik. Transfusik? Transfusik? Ayo, Ben! Dr. Kava? Iya, Sus. Ada keluarganya di depan. Maaf. Saya... Visya datengkan dulu. Dari tadi, Kak Bina nyanyi Visya terus. Mas, mau ke depan dulu ya. Maaf. 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 Maafin, Nailah juga, Umi. Mimi mau ketemu Adi. Maaf. Maaf. Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih 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 Abie Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abie Abie Saya Abie Saya Terima kasih 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 Wow Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih